Sekarang kita akan bergeser ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung bersama Karisma Kristi di sana. Kristi, bagaimana pantauan Anda saat ini dari Pelabuhan Bakahuni? Apakah Anda melihat ada kepadatan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakahuni, Lampung? Iya, selamat pagi Maria dan juga Valen. Seperti yang bisa dilihat di layar kaca Anda, pemirsa di Bangasai ini merupakan kantung-kantung parkir yang biasanya sesak oleh kendaraan. Namun pagi hari ini terlihat lengang, bahkan relatif sepi. Ya, ini sudah terpantau sejak 7 pagi tadi waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada kendaraan yang terparkir di kantung parkir ini. Jikapun ada kendaraan yang masuk, ini hanya 1, 2, dan 3 kendaraan saja. Jadi tidak ada kepadatan pada pagi hari ini ataupun penumpukan. Dan kami dapat informasikan kepada Anda, pemirsa, bahwa memang data menunjukkan beberapa hari terakhir ini adanya penurunan dari total penumpang maupun total kendaraan. Dan kami juga masih memantau untuk Anda, pemirsa, apakah nanti sore hingga malam hari ini akan terjadi peningkatan volume kendaraan di Pelabuhan Bakahuni sendiri. Mengingat pada hari ini memang akan menjadi puncak arus balik terakhir di Pelabuhan Bakahuni. Kami akan terus memantau untuk Anda. Sementara demikian, Valenda juga mari. Baik, terima kasih Karisma Kristi dari Bakahuni, Lampung. Sebelumnya juga ada Valeri Budianto dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih teman-teman selalu bertugas kembali.